Beragam warna, motif dan jenis. Sepatu-sepatu ini tampak indah terpajang di sebuah toko. Namun Anda pastinya tak menyangka. Sepatu-sepatu yang dipajang ini merupakan sepatu bekas yang sudah lusuh dan disulap menjadi tampak baru. Di tangan Abdasis Hakim Ramadan, warga Tegal Rejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggong, Jawa Tengah, sepatu yang sudah usang diubah menjadi indah. Caranya, sepatu dilukis dengan beragam motif dan warna sesuai permintaan. Kreasi melukis sepatu ini berawal dari sepatu kesayangan sang pelukis yang sudah usang. Abdasis kemudian menemukan cara agar sepatu bisa tampak seperti baru. Namun keterampilannya ini justru mendatangkan banyak permintaan untuk mengecat ulang sepatu. Usaha melukis sepatu sudah ditekuninya sejak tahun 2020. Permintaan bukan hanya datang dari Kabupaten Temanggong, namun juga kota lainnya, seperti Denpasar dan Yogyakarta. Untuk satu lukisan sepatu dalam kisaran harga Rp200.000 hingga Rp600.000 tergantung tingkat kesulitannya. Kalau sampai sekarang ini motif yang untuk melukis apa saja? Kebanyakan dari apa ya, padai ada terus yang simple-simple kayak api, terus kalau yang paling susah itu saya gambar ilustrasi burung hantu. Itu yang paling sulit. Berapa lama mas proses pembuatan satu sepatu itu? Prosesnya sekitar bisa satu hari sampai satu minggu. Kini, Abdasis sudah memiliki banyak pelanggan. Mereka puas dengan hasil karya sang pelukis yang dapat mengubah sepatu mereka menjadi indah dan berbeda. Rp100.000 sepatu karena sepatu ini sudah lama dan nyaman dipakai. Kalau dibuang sayang makanya saya ripen ulang biar bagus. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus memuaskan. Kenapa mas memilih motif api seperti itu mas? Ya biar beda dari yang lain. Kan ada ciri khas. Jika Anda memiliki sepatu usang dan tidak terpakai serta ingin mengembalikannya tampak seperti sepatu baru, Anda bisa mencoba jasa sang pelukis sepatu. Untuk satu luksan sepatu dihargai Rp200.000 hingga Rp600.000 tergantung tingkat kesulitannya. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah